selamat menikmati sahabat ngopi maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 Agustus hari Jumat ya 2022 kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online pemikiran Islam atau yang biasa kita sebut dengan ngopi maghrib mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita juga memberi senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita bisa terus senantiasa ada dalam ketaatan kepadanya Amin Ya Allah Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya para sahabatnya dan tentu saja kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah Amin Ya Allah Ya Allah Amin Sahabat ngopi maghrib yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini edisi ke 326 ya nah kita akan mengangkat tema yang memang sedang hangat nah apalagi ini berkaitan dengan sebuah generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan kalau boleh saya bilang begitu ya dimana apa generasi inilah generasi muda saat inilah yang menjadi pemimpin di masa depan dan fenomena apa yang sedang terjadi ini sedang hangat-hangatnya insya Allah akan kita bahas kita ngobrol bareng dengan Ustadz Mughlis Ali nah Alhamdulillah saya sapa dulu Ustadz Mughlis Ali Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah sehat selalu ya Assalamualaikum ya Ustadz kita agak unik nih temanya sekarang ya berkaitan dengan pemuda dan memang sedang hangat-hangatnya gitu Ustadz pemuda nah tema kita pada kesempatan kali ini kali ini yaitu mencetak pemuda cerdas dan bertakwa gitu ya baik sahabat ngopi maghrib yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjutkan ngobrol dengan Ustadz Mughlis Ali ada baiknya saya mengingatkan kepada sahabat ngopi maghrib yang belum klik subscribe like, komen, dan share silahkan klik subscribe kemudian silahkan tinggalkan jejak di komen ya dan kemudian silahkan share acara kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kebaikan untuk kita semua amin ya Allah ya Rabbah amin amin kita juga mari bersama-sama membacakan suratul fatihah sebagai awal permulaan yang baik pada acara kita hari ini bi-barakati al-fatihah Ustadz Mughlis Ali kemarin kita rame ya kemarin kali Ustadz juga Ustadz ini terutama saya tahu sebagai ini ya penggiat medsodz juga artinya bukan maksudnya sering memperhatikan berita yang sedang ramai di media sosial ya Ustadz ya pengamat iya bukan penggiat pengamat pengamat nah barangkali Ustadz pasti paham lah tentang hal yang sedang terjadi kemarin tuh yang seru tuh bukan ya mungkin dibilang seru rame gitu kan dan ini banyak menghadirkan atensi dari berbagai pihak yaitu yang kemarin kita sebut sebagai CFW di SCBD gitu Cittayam Fashion Week di SCBD Sudirman ya nah ini Ustadz ini ternyata memang mendapatkan atensi yang sangat luar biasa gitu dari kalangan masyarakat bahkan di beberapa tempat ada yang mencoba mengikuti gitu seperti itu bahkan ada menteri yang sempat menawari beasiswa gitu namun demikian ini dianggap hal yang kreatif walaupun bikin macet kayak gitu ya rame tengah jalan dan lain sebagainya gitu nah ini dianggapnya sebuah kreativitas namun demikian bahwa ada hal yang sebetulnya sebelumnya juga pernah dilakukan namun ini tidak dianggap yaitu ngaji di on the road gitu ya seperti itu pernah ada ngaji di trotoar kayak gitu ya pernah ada seperti itu dan ini bahkan justru berbanding terbalik dengan CFW itu tadi gitu nah Ustaz melihat fenomena yang seperti ini sebetulnya bagaimana portret yang terjadi terkait tentang remaja dan pemuda di kita saat ini apa dong Ustaz Mulus Ali ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum 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 Saya tidak Muhammadin Warahmatullahi Wassalamualaikum Assalamualaikum Para 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 si Sari hari-hari kita kita lental dakwah dengan ngobrol seputar kembakiran Islam mudah-mudahan di pertemuan ini Allah Allah meluatkan rahmat kita semua serta keberkatan Memang-memang kalau membicarakan dunia remaja ini nampaknya selalu akan menarik Selalu membuat kejutan-kejutan tertentu yang kadang-kadang sebabnya Tiba saja ada ya ada petik ulah-ulah kaya yakin viral Kemudian dibahas, dibicarakan dan sebagainya Dan memang membicarakan remaja atau pemuda ini juga memang penting Sebagai upaya kata untuk mempersiapkan generasi di masyarakat Karena seorang yang akan meneruskan perjuangan ini Yang sekarang menjadi remaja dan pemuda Saya yakin saya tidak pikir yang lain-lain Karena sekarang sudah memulai masuk ke generasi pemuda Pemuda plusis Pelotnial Iya, pelotnial Pemuda plusis Karena kita sudah membuat tangga, sudah punya anak-anak sebagainya Sehingga dari sisi usia pun kita sudah terlewatkan kita usia remaja itu Namun tentu di setelah-setelah kita mengamati banyak-banyak perkembangan Di seputar pemuda dan pemuda kita Memang kita layak memotret ya Layak mengambil pengambilan angle tertentu Kita ambil gambaran sepintas pemuda kita remaja kita untuk Kita coba rebarukan, kita pahami APW yang terjadi di tengah-tengah mereka Lalu kemudian kita hubungkan dengan kepentingan kita ke masyarakat datang Apakah kondisi remaja sekarang yang terpotret oleh kita itu Diharapnya bisa berkembang, maju, lebih baik ke masyarakat datang Atau malah sebaliknya Memberikan gambaran pesimis kepada kita bahwa Bagaimana besok, sekarang saja sudah seperti ini Bagaimana, bagaimana tuanya mereka Sementara kita mungkin tidak ada Kalau ketika mudanya mereka begini Karena memang apa yang terjadi dan terbiasa di sisa remaja, di sisa muda itu Akan terbang-bang ke masyarakat itu Ada peribahasa manusia bersahid, syamari Kalau sesuatu terbiasa di masa muda, dia akan terbawa sampai tua Bisa kebayang kalau sejak mudanya fashion-fasional Ya sebesar hura-hura gitu ya Yang jasepi-papa aja gitu Terus nanti di masa tuanya, di masa-di masa-di masa Mau ngelakuin apa Karena ketika remaja-remajanya tidak diarahkan Untuk memahamu atau menjawab bahasa depan Yang misalnya lebih berat yang kita hadapi hari ini Nah, kalau kita mencoba menghitungkan angka-angka Ternyata memang negara kita ini memiliki sekitar 60 juta lebih penduduk Yang usianya di rentang 15-34 Di rentang remaja-remajanya muda Ini kan angka yang cukup besar Besar sekali Angka demografi ini kadang-kadang sering disebut-sebut sebagai bonus demografi Bonus demografi itu usia yang muda Yang itu banyak dan ini kalau tidak dimanfaatkan Ini akan menjadi buah-buah Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik akan menjadi bonus demografi Tetapi memang yang 60 juta inilah perkiraan ya Berdasarkan data penduduk ini Memang kita khawatir dengan kondisi secara umum negeri kita di hari-hari terakhir ini Karena memang miskinan gitu ya Mutus sekolah terlibatin akan kriminal Gaya hidup yang hedonis Bahkan kalau kita nyatuh hidup apa mungkin Mereka tidak bisa menjawab secara deskriptif Mereka hanya bisa mengatakan Ah kita sekarang lah senang-senang saja Ini kan juga cukup menjadi keperihan-keperihan kita Karena sebagian besar menimu remaja kita ke kondisi-kondisi begitu Dari 6 juta itu sebenarnya banyak yang sudah terlibat Kriminalitas bagi orang dewasa dan problem-problem tadi Bahkan kalau kita Membunuhkan dengan kondisi pandemi kemarin Ternyata memang kemiskinan ini Ya memang naik jumlahnya Jadi semakin banyak orang yang miskin Dengan pandemi kemarin Jadi kalau kita bicara Kesejahteraan saja kan Berarti banyak orang yang tidak sejahtera Karena belum-belum-belum PPHK Kerja Karena gara-gara bisa berproduksi Ini saya kira banyak Sektor-sektor tentu yang kena imbasnya Dari pandemi yang kemarin Dan tentu ini berakibat Kepada perus sekolah Karena sudah bisa membiayai dan segala macamnya Di tempat saya tinggal juga beberapa orang Saat pandemi kemarin Ada yang akhirnya mencabut dari sekolah formal Di masuk-masin ke santra Artinya kan juga imbas-imbas pandemi kemarin Dan yang paling menyedihkan lagi Bukan sekadar urusan power Begitu urusan kesejahteraan ekonomi Adalah berbagai perilaku Yang berasal dari Keseharian mereka yang cukup mengkhawatirkan kita Sebenarnya misalnya perilaku budaya Indonesia Budaya yang hanya mencari kesenangan Atau misalnya just having fun Hanya kesenangan yang mencari Bahkan kemudian Lalu dalam Gramurnya Yang sifat fisikal Kesenangan fisik Meskipun kadang Kita juga khawatir Melihat Heshenwick yang disana itu Yang dicintai Kok pakaiannya mulai tidak Menampakan pakaian alami Saya tidak terlalu banyak memperhatikan Tapi dari kerasan-kerasan Kesenangan itu Nampaknya Yang penting memang senang Mau aneh juga Yang penting senang Pakaian warna apapun Betul apapun Yang penting senang Atau mereka Dengan berbagai macam fasilitas Atau mereka menjalankan Kualitas dari instan Kayak tadi itu Lebih senang Menjalankan Seperti itu Mendapat kesenangan Daripada kuliah Mesti menggatasi Ya kan Pikirannya kan Kalau kuliah harus mikir lagi Kalau kuliah harus mikir Harus belajar lagi Sebenarnya senang-senang Nggak usah mikir Yang penting ada uang Dapat keuntungan dari sana sini Populer juga Tiba-tiba beberapa orang Orang-orang kenal namanya Mungkin dari peran media juga Yang memblok up hal itu Dan kemudian Sebagian menjadikannya Sebagai ladang tambahan Bisis media Karena biasanya kan Kalau bisis media itu Yang aneh Yang kita yang bikin Bikin Menjadi apa namanya Naik Naik Apa namanya Viewernya Jadi yang aneh-aneh Yang yang nyeran Jadi menarik Nah Bahkan kalau kita lihat Fenomen yang seperti ini Yang di CFP kemarin ini Juga Ya perjalanan mematuhkan Sebagian gambaran Kondisi Banyak kita Jadi kesenangan Meski pendiduk Tidak terlalu banyak Ke ekonomi Tapi yang penting senang Bisa tampil Bahkan di beberapa Beberapa kan Bisa tampil Yang kaca Dan sebagainya Nah artinya Yang kita khawatirkan Disuruh sikap Hedonis-hedonisnya Yang sekarang Lebih laminasi Kayak hidup Anak-anak Tentang kembali Dan pemuda sekarang Dan ini kan Sebenarnya Nanti akan Berimplikasi Kepada Berbagai penyimpangan Berbagai pelanggaran Jadi sebetulnya Akhirnya mereka terjebak Dalam Narkoba Terjebak Dalam sebesar Sebesar Akhirnya mereka Mungkin Nanti Kemudian Bisa aborsi Ini kan Mengarah ke situ Jadi Arus yang Sedang Dibesarkan Mengarah ke sana Mengarah ke Penyimpangan Baik itu Narkoba Berbas Pergelangan bebas Kemudian Nanti ke Aborsi Dan sebagainya Dan memang Kita juga sangat Pernah hati Kalau melihat Angka-angka Penyimpangan Penyimpangan itu Tahun 2019 Saja Di beberapa Kota besar Ada 500 Anak Remaja Yang ditanya Ternyata 33% Sudah Melakukan Hubungan Dilarika Dari 500 Itu kan Kalau 33 Bukan Banyak Dari 500 Yang ditanya Itu mungkin Hampir Hampir Sekitar 170 Itu kan Angka yang Sangat besar Kalau Yang tidak Sekolah Mungkin Masih Bisa Jadi Ini Fenomena Yang justru Haruskan Membeliti kita Untuk Tidak Euphoria Ini kan Espresi Kelebasan Ekspresi Ini kan Mereka sedang Mencari Mencari Format mereka Dalam Pakaian Berdaul Tapi kan Di balik itu Ada ancaman Yang mengintai Ada bahaya Yang mengintai Ya tadi Berbagai pelaku Menyipang Belum lagi Dihubungkan Dengan Pata Bahwa Di luar sana Selesa Sosial Mendengar Kayaknya Ada orang Yang mencoba Memanfaatkan Sebagai media Kaum Tulang Bunat Itu Eksis Karena Pondisinya Itu Dibikin Legal Karena Dihubungkan Espresi Irmajir Tapi Ketika Yang Muncul Kaum LGBT Kita Mempertanyakan Masa Sepasitas Umum Masa Negara Memfasilitasi Kebebasan Espresi Seperti Kau LGBT Yang Sudah Jelask Secara 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 Merau Berdentangan Prinsip Berbangsa Dan Berdengar Di kita Tapi Kenapanya Diberi Ruang Diberi Saluran Berekspresi Tidak Untuk Kemungkinan Suatu saat Nanti Malah Yang Yang Cita Yang Itu Mudah-mudahan Terjadi Justru Akan Bagi Pusat LGBT Yang Rega Lihat Anak Anak Yang Yang Di Yang Di Wancara Saya Seding Nelihat Anak SMP Ngomongnya Sudah 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 Kalau Saya Sebagai Pendidik Di Sekolah Ngeri Apa Si Yang Mereka Jahat Benarkan Mereka Sekolah Gitu Nggak Mungkin Gronya Memang Memang Gitu Jadi Persoalannya Persoalan Di Dua Sekolah Yang Berimbas Kepada Perindikan Mereka Pusat Perindikan Mereka Nah Kemudian Kita Juga Bisa Menghubungkan Juga Dengan Bagaimana Kemampuan Mereka Untuk Mereka Mereka Untuk Menjadi Soal Muslim Untuk Menjadi Soal Muslim Yang Baik Juga Kita Menemukan Ada Data-data Yang Cukup Mengkhawatirkan Karena Ternyata Tidak Biasa Kemesjid Ini Menurut Sebuah Laporan Dari Dewan Masjid Indonesia Ditemukan Bahwa Ada Sekitar 60% Muslim Indonesia Tidak Bisa 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 Ini Semuanya Yang Bukan Remaja Semuanya Dalamnya Ada Remaja Yang Tadi Namanya 6 Bahkan Di Tahun 2012 Yang Terus Ada Penelitian Dari Pemuda Lewan Pemuda Lewan Masjid Indonesia Dari Departemen Kedesa Pemuda Dewan Indonesia Disebutkan bahwa 33,6% Mereka Ke masjid Tetapi Selainya Mereka Tidak Suka Masjid Banyak Menjauh Daripada Yang Suka Masjid Artinya Komunitas Mereka Bukan Komunitas Yang Mengkondisikan Mereka Ibadah Mereka Ibadahnya Tau Makanya Ketika Ada Yang Penjara Di CFP Itu Mereka 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 Meninggalkan Kewajiban Mereka Seorang Masjid Mereka Dari Dari Lurutan Tadi Kalau kita Ambil Kesimpulan Fakta Memang Generasi Kita Ini Adalah Generasi Yang Harus Di Warning Bukan Kita Lihat Berdasarkan Kreativitas Atau Luar Bebas Berdasarkan Nanti Kedepan Lihat Dekan Mampu Nanti Mereka Mengganti Estafetan Pemimpinan Kalau Sejak Awal Mereka Tidak Diratih Untuk Seorang Pemimpin Tiba-tiba Mereka Jadi Pemimpin Kalau Mereka Hanya Dijelarkan Hanya Begitu Belum Lagi Yang Lain Saya Kira Semua Semahat Bahwa Jika Generasi Faktanya Demikian Ini Bagaimana Besok Bagaimana 30 tahun Datang Apakah Mungkin Negeri Ini Akan Dipimpin Orang Yang Baik Orang Yang Mampu Membesarkan Ini Atau Sebaliknya Yang akan Uncuk Ada Generasi Yang Tadi Generasi Generasi Yang Jasa Kita Orang 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 Atau Bagaimana 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 Yang 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 Sudah Memiliki Kesadaran Yang Bagus Bahwa Kita Generasi Sedang Diancam Generasi Kita Sedang Diremahkan Generasi Kita Sedang Dibikin Tidak Berdaya Bahkan Generasi Kita Sedang Mulai Dihapus Dari Sejarah Dengan Kehilangan Peran Berbeda Dengan Generasi Di Masa Yang Lalu Jadi Tulang Kebangkitan Suatu Bangsa Kalau Kemudian Kita Terdapat Bahkan Bangsa Yang Bangkit Tapi Faktor Demikian Ya Saya Kira Kita Pesimis Itu Wajah Kalau Melihat Bagaimana Bagaimana Bisa Portrait Dari Sekarang Dan Tentu Ini Hanya Berarti Memang Kondisi Remaja Kita Dalam Keadaan Warning Mereka Senantiasa Hidup Dalam Bayang-bayang Ancaman Dalam Tanda Kutip Mungkin Bukan Ancaman Fisik Tapi Ancaman Budaya Ancaman Pergaulan Seperti Itu Di Tengah Kehidupan Kaum Muslimin Yang Ya Kita Tahu Di Indonesia Itu Adalah Kaum Muslimin Yang Terbesar Di Dunia Kita Tahu Bagaimana Agama Kita Itu Justru Melarang Budaya-budaya Yang Memang Bertendangan Dengan Syariah Hedon Kemudian Pergaulan Bebas Dan lain Sebagainya Tapi Kenapa Ini Bisa Terjadi Ini Bagaimana Ustaz Silahkan Iya Memang Diakui Tidak Diakui Tidak Teori Bahwa Salah satu Cara Untuk Memukus Masa depan Umat Ini Masa depan Umat Islam Adalah Dengan Merusak Jadi Cara Masa depan Ini Islam Ini Gak ada Islam Yang Istiqomah Ini Gak ada Caranya Gimana Remaja Sekarang Jadi Memang Ini Sudah Merancang Bahwa Masa depan Kan Terus Tentang Mereka Gak boleh Berbindah Ke kaum Muslim Karena Remaja Sekarang Dibikin Seperti Itu Lebih Suka Bersuka Lebih Suka Berisikap Heoris Daripada Memikirkan Masa depan Dengan Bekerja keras Dengan Belajar Dengan Berisikap Baik Santun Kembali Kepada Fitrah Malah Sekarang Nyaris Semakin Menjadi Jadi Dengan Median Sosial Dengan Ruang Terumuka Yang Semakin Berikan Ruang Untuk Ekspresi Sebut Sajaran Mungkin Harus Disusun Aturan Terakhir Ruang Terumuk Yang Semakin Banyak Terutama Di Kota Karena Itu Bisa Diberfahatkan Secara Positif Bisa Negatif Jadi Kalau Tadi Kampika Menanyakan Kenapa Bisa Terjadi Sistem Hati Seperti Itu Seingat Sekali Kampika Dulu Pisan 2000 An Bara Kampika Mengalami Bukan Mengalami Pernah Menakuti Berbagai Ceramai Berbagai Sebuah Motivasi Memang Memang Ada Pihak Yang Bindak Memahkan Dengan 3F Itu Memerangi Memerangi Remaja Dengan 3F Saya ingat Saya ingat Saya ingat Dulu Tahun 2000 Baterai Yang Paling Sampai Sampai Ini Yang Memang Lekat Dengan Dengan Anak Remaja Senangan Ada Game Ada Berbagai Bukan Sekarang Fannya Di waktu Film Film Drama Drama Apalagi Mungkin Sebagian Bioskop Tempat Di mana Orang Bisa Mendapatkan Kesenangan Dan Ini Kenyata Kalau Mengatakan Teori Konspirasi Kenyata Ada Remaja Korban Merso Ada Remaja Korban Ya Sebut Sajalah Korban Teman FB Korban Igin Sudah Banyak Sering Kita Baca Beritanya Korban Korban Berarti Kan Ini Program Melemahkan Makan Atau Dengan Makanan Saya Kira Remaja Kita Lebih Senang Makan Makan Yang Bercirikan Dan Luar Makan Lekir Makan Lokal Makan Kita Melihat Kekhawatir Juga Beberapa Makanan Makanan Masih Dipersenyekan Kehalal Dan Makanan Makanan Yang Hal Berpengaruh Secara Secara Kita Sangat Sangat Yakin Bahwa Makanan Yang Tidak Baik Makanan Yang Hal Makanan Yang Tidak Makan Mengangkat Anak Kita Kepada Derajat Yang Tinggi Yang Tidak Haram Masih Reslektif Juga Karena Banyak Makanan Makanan Keluar Yang Membahayakan Fast Food Jangan Food Fast Food Makan 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 Yang Sebenarnya Enak 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 Ketika Masuk Perut Mengancam Kesehatan Lampung Mengancam Kesehatan Perut Jadi Segera Ketinggalan Fashion Ini CF Y Masuk Ke Pan Fashion Masuk 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 Kalau Mungkin Belum Atau Mungkin Mungkin Pasti Kalau Orang Mumpul Mumpul Pasti Ada Food Yang Siap Saji Kemudian Fashion Karena Yang Diangkat Fashion Saya Kera Ini Jika 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 Menggagali Menjawab Pertanyaan Ini Sebenarnya Apa Karena Memang Ada Pihak Yang Menyesain Kita Nggak Menyebut Menyebut Siapa Tapi Adalah Di Buku Buku Terkait Terkait Yang Kedua Kondisi Remaja Muslim Keterikatannya Kepada Islam Semakin Menjauh Semakin Menjauh Karena Semakin Menjauh Pasti Mereka Menemukan Orbit Yang Lain Dan Mereka Berputar Dengan Orbit Yang Baru Pusat Pusat Putaran Termasuk Remaja Jerman Muda Ketika Ketika Menjauh Semakin Mudah Untuk Terpentang Keluar Lingkaran Itu Dan Ketika Keluar Lingkaran Teranggap Pusat Putaran Yang Lain CFW Kemarin Di Cibadak Cibadak Mungkin Nanti Lebih 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 Cikuk Mungkin 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 Ketika Tidak Tidak Dibendung Tidak Dibendung Tidak Begini Sudahlah Dari Eksternal Mereka Memahkan Para Pemaja Dan Muda Di Internal Imunitas Mereka Menjauh 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 Banyak 33% Suka Kemesin Berarti 67% Suka Kemesin Lepas Banyak Yang Banyak Kemesin Lihat Aja Kalau Seorang Yang Banyak Pemuda Atau Millenial Atau Pemuda 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 Jarang Ada Tidak Sebanyak Komunitas Di Sekitar Mesin Ini Yang Saya Lihat Sebab Dari Kondisi Mereka Begitu Jadi Secara Eksternal Mereka Diserang Oleh Pihak Pihak Yang Sengaja Secara Sistematis Dan Secara Inter Menjauh Dari Istri Kalau Menjauh Dari Istri Masalah Karena Ini Menarik Ini Menarik Ya Bahwa Dua Faktor Ini Terjadi Yang Pertama Memang serangan dalam tanda putih misalnya yang mustahil sebutkan tadi itu yang teori 3X itu kan dari luar dari budaya-budaya asing gitu kan, daya barat memang mereka itu sangat mengagumkan kebebasan tanpa lagi memperhatikan norma-norma agama misalnya seperti itu untuk mengatur kehidupan mereka maksudnya seperti itu, ditambah lemahnya imunitas kaum muslimin kenapa? ini terjadi akibat jauhnya mereka dari agama jauhnya mereka dari Islam sehingga, jadi ketika ada serangan dari luar terhadap budaya mereka mereka tidak punya pelindung lagi jadi akan lebih mudah terpengaruhi dan betul, ini menjadi ancaman yang sangat serius terhadap pemuda, dan juga tentu saja menjadi ancaman serius terhadap masa depan negeri ini kalau pemudanya itu justru tidak lagi memiliki semacam filter atau pelindung yang akan membuat dia bertahan atau menangkislah serangan-serangan budaya-budaya yang memang bertentangan gitu seperti itu nah, berbicara tentang ancaman berbicara tentang ancaman berarti kan ancaman kemudian serangan-tandatunya serangan budaya lah kalau boleh kita sebut itu nah, berarti kan remaja ini yang namanya diancam berarti harus diselamatkan gitu kira-kira solusi solusi yang terbaik yang bisa menyelamatkan pemuda dari ancaman-ancaman seperti itu seperti apa? atau mungkin kita menyelamatkan pemuda itu harus seperti apa? apaan ya? ya, baik memang remaja ini harus diselamatkan harus enggak berarti kalau kita masih punya rasa sayang pada masa depan supaya masa depan kita cemerlar masa depan kita bakit masa depan kita jaya sukses selamatkan pemuda hari ini karena mereka lah yang akan menggantikan setahun-setah pemimpinan dimasakkan datang gitu jadi karena kan remaja ini kan di puncak-puncaknya kekuat remaja ini di usia-usia tadi mau dengar 30 ya atau di 15-15 kepingin berapa sekarang jelas kepala tiga kepala tiga kepala tiga itu udah mulai mengakhiri masa remaja remaja plus remaja plus malah sudah plus plus karena memang ada ayat yang menggantarkan bahwa manusia ini kan awalnya Allah Allah menciptakan kita ini dalam keadaan do'if dalam keadaan lemah yang 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 nangis sakit nangis juga nah kemudian ketika sudah merewati masalah nanti muncul mereka manusia ini menjadi kuat istilah dan ini di masa-masa usia 15-30 itu ya kalau grafiknya itu dari dari 0 tahun 15 tahun ini kan masa-masanya pertumbuhan itu bisa jadi kelemahannya masih ada tapi itu masuk ke usia 15 usia 20 25 oh itu lagi kuat-kuat kalau hujan-hujanan lagi kuat-kuatnya badan gak kena flu usia-usia itu kalau naik motor itu gak pake jaket kuat karena memang secara fisik kuat masuk kepada apa namanya penuh kekuatan semua jalan dikuatin tapi ingat nanti akan menjadi lemah lagi cepat masuk 50 kami sekarang 40 aja udah banyak kerasa belum 40 iya makanya 30 aja mulai banyak keluhan ya betul 30 apalagi 50 artinya kan membuat siklus orang itu kan membuat luah apalagi sudah menjadi tuara tua 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 itu pasti kalau kita melihat remaja-remaja sekarang ini begitu kekuaritasnya nanti kan yang tua ini akan meninggal ketika yang kuat-kuat remajanya justru-justru lemah-leman secara budaya secara ideologi secara pemikiran lalu gimana-gimana nanti mereka menjadikan generasi yang akan datang saya kira ayat-ayat tadi itu surat ayat ini kan sebenarnya menginginkan kita juga para orang-orang yang sekarang sudah masa 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 sekarang sekarang kalau kalau kita harus cari cara yang paling efisien yang paling efektif untuk menyelamatkan mereka jangan kita ngopor-ngoporin mereka ngopor-ngoporin wah ini bagus jangan itu harusnya harusnya kita sudah langsung memberikan apa namanya frame mereka memberikan atasan memberikan teguran sudah sudah obses sudah bukan sekedar ekspresi mereka saja di belakang itu ada kepentingan kepentingan LGBT kepentingan HAM macam-macam sampai pendingan bisnis orang ketika sudah ada yang akan melaporkan mendaftarkan hak cipta meskipun katanya dibatalkan tergurup para pejabat disini tapi kan ini adalah fakta dimana kita butuh solusi yang bisa segera saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita ini pertama memang harus mengopongkan akidah Islam kepada para menjelam muda ini jadi mereka harus dari segala penjuru disadarkan bahwa yang paling penting dalam hidup itu akidah bukan pakaian bukan kesenangan tapi akidah karena dengan kuat akidah maka anak-anak kita akan sadar bahwa kehidupan ini akan berhujung dengan kematian sudah merancang untuk kita sadari kita kembali kepada Allah untuk diminta menjawab ini harus terus-menerus dijalankan pada mereka barangkali teknisnya harus masuk ke dunia mereka kalau masih kuat berenang-erenang di kolam TikTok kayaknya harus masuk untuk bikin font-font yang menjelaskan mereka mungkin di awal-awal kita akan dianggap tidak tidak masuk ke dunia mereka karena mungkin jadinya sudah beda tapi saya mendengar penjelasan dari Ustaz Abu Al-Karim katanya di awal-awal banyak mencumoh bukan untuk dakwah untuk joget-joget tapi lama-lama itu juga menjadi media yang sebagian besar ditunggu penjelasannya itu seharian kalau banyak yang masuk ke situ bisa menjadi media mendawahi mereka kalau saya sudah agak tidak bisa menyebabkan tapi masih bisa lah masih lebih 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 saja 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 masih bisa ruang-ruang itu masih bisa kita isi tentu medos yang lain kalau produk tersebut pokoknya setiap ada peluang dimana kita bisa kontak dengan mereka baik langsung maupun tidak manfaatkan untuk upgrade memuatkan akhidat mereka ya mudah-mudah saya lah yang tiap hari bingung di sekolah berat di tugas-tugas karena berat dengan generasi yang kadang di depan kita oke di belakang kita no begitu enaknya di belakang oke-oke aja tapi di belakang sebelakang kita insya Allah itu ya jadi lain lagi jadi kayak mereka punya pakun ada yang menghadapkan kita ada yang menghadapkan kita saat menghadapkan kita itu baik-baik saat membelakang kita kita enggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka tapi kita enggak boleh enggak boleh kalah dengan situasi harus terus-terus termasuk menyandarkan kepentingan mereka tentang rusuknya dan batilnya sistem yang sekarang sedang menggerugurkan mereka yaitu sekolarisme bahkan sebagai sosialisme bahwa mereka telah didorong akan mungkin dijerumuskan kepada bahaya budaya dan bahaya ideologi mereka artinya mereka jadi korban korban dari kerusakan ideologi mereka dan yang kedua tentu memahamkan para-para muda atau tujuan hidup yang sebenarnya setelah tadi mereka punya penghormatan hak hidayah yang benar sedangkan kepada mereka bahagia itu bukan itu bahagia yang hati itu bukan segera leger-leger di jalan di popo disorakin kemensos bukan itu mah kesenangan sesaat saja yang bisa hilang dan bahkan tidak berupa apa-apa pun bagi kehidupannya kelak karena sebenarnya kebahagiaan yang sejati bagi kita itu kan diukur berdasarkan apakah kita ini memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan tidak jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah orang yang punya umur panjang kemudian digunakan untuk itu kebahagiaan yang hati kita kalau kesempatan kita hidup sekarang dipakai untuk hidup dipakai untuk dipakai untuk menjadi kesenangan yang semua itu itu sahaja karena waktu kita tidak akan bisa kembali makanya orang yang memanfaatkan umur menghabiskan waktu untuk ketahan kepada Allah itulah orang yang berbahagia kenapa? dia akan menuai dari hasil ketaatannya itu Allah akan memberikan keadaan-keadaan berasal yang sebanding dengan di dunia bahkan bisa berlipat-lipat atas kebaikannya nah ini harus diselesaikan kepada anak-anak sekarang karena kalau tidak diselesaikan mereka akan menganggap hidup itu disitu saja hanya di ujung jumpol orang bahagia kalau posting foto atau apa gitu ya di IG atau apa story real di IG story kalau nempel di video ada story ada kira-kira berapa kira-kira gitu lah yang pikir lebih fatah kan yang ditunggu-tunggu orang kan jumpolnya yang apa namanya kalau di IG itu like love atau semakin bangga semakin banyak semakin banyak sukses kan gitu bahwa fotonya di uji orang videonya di uji orang kan begitu hanya kebahagiaan itu saja yang didapat nah kita sadarkan bukan itu kalau bisa merasa senang ya senang biasa jangan itu yang dicari jangan jempol orang yang dicari menempel di postingan kita bukan kita sadarkan bahagia yang sejati itu adalah ketika kita berhasil memanfaatkan waktu dan kita ini untuk ketahuan kepada Allah makanya itu kebahagiaan dengan kata lain bahagia itu pada saat kita yang ketiga memang harus ada upaya pembimbingan yang atau pendampingan yang intensif jadi mereka kan perlu happy perlu kebiasaan jangan biarkan mereka membuat warungan sendiri dengan kenyamanan sendiri jadi makanya saya setuju kalau ada komunitas itu ya saya dengar ada komunitas yang merah merah orang itu bagus kalau diisi dengan dengan seri dengan pengajian dan sebagainya karena komunitas itu penting untuk mereka jadikan sebagai wadah mereka yang berkembang dalam komunitas yang baik kita ingat bahwa manusia itu kan sangat bergantung kalau lingkungan kalau lingkungannya baik kalau lingkungannya baik akan tidak baik karena mereka berada lingkungan yang mewarnai mereka dan pemuda ini kan termasuk salah satu golongan di tujuh golongan yang keakhirat akan Allah berikan naungan di saat waktu dimana tidak ada naungan lagi satu golongan yang di golongan naungan adalah para pemuda yang mereka masih muda tapi mereka sudah terbiasa memakakan ibadah kepada Allah jadi ngorak nenek pemuda masih muda tapi dia sudah sedang ngaji itu yang akan mendapatkan naungan naungan Allah bukan pemuda yang tersihir oleh peribahasa umum jadi muda hura-hura tua kaya raya mati masuk surga itu tidak akan ada terkena terkena sihir mantra ketika muda 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 jadikan kaya raya selamat ini harus disampaikan kepada para pemuda bahwa mereka harus masuk lingkungan lingkungan yang bisa membentuk mereka jangan menjauh bahaya dan kalau para pemuda selalu mempertahankan keinginannya semata berarti nanti mereka akan jadi pemuda yang justru susah karena kelihan yang salah dalam bila mereka bahkan nabi bersekadah kata nabi Allah Tuhan itu begitu mengagumi pemuda yang tidak memiliki sopoh sopoh itu pemuda yang di drive itu dikenalkan oleh alat napsu kalau bicara selalu yang kedepatkan keinginan napsunya ingin bebas ingin ini mereka tidak begitu yang tidak dikungkung oleh napsu pemuda yang sangat dikagumi oleh Allah saya kira ini harus kenapa yang keempat untuk memiliki kepedepudian kepada Islam kepada negerinya kepada umumannya kepada keluarganya yang terus-terus muli jangan mencari kesenangan sendiri dengan menepankan egois yang dipilihkan kesenangan sendiri secara itu tidak bagus pemuda bersikap begitu dia abe terhadap lingkungan bahkan cenderung sosial mereka punya komunitas sendiri tapi tidak memikirkan masyarakat yang real mereka terpista dunia mereka terpista ini yang tidak terjadi karena penyelamatan mereka itu memang menjadi keharusan kalau kemudian mereka selalu menurutkan hawa nafsu mereka selalu apa namanya egois tidak memikirkan agamanya memikirkan umat bahkan memikirkan negerinya saya kira ini akan merupakan kita akan datang lalu Allah menggambarkan bahwa akan muncul generasi yang seperti itu jadi Allah menggambarkan bahwa akan ada setelah generasi terbaik yang lalu akan diganti oleh pemuda atau generasi yang buruk ini adalah generasi yang menyenyikan yang tidak peduli lagi dengan melaksanakan solat kembali ke yang tadi yang cfw itu di sebuah investigasi mereka tidak tahu bahkan mungkin lupa solat itu bagaimana caranya karena saking lama tidak solat generasi itu dianggap yang buruk dalam Al-Quran dan mereka mengikuti syahwat meninggalkan ibadah meninggalkan solat dan mereka mengikuti syahwat ini kan ciri-ciri yang buruk luar biasa dan ayat-ayat ini sebenarnya warning bagi kita dari Allah bahwa jangan sampai nanti ada generasi yang begitu ketika Allah mau informasikan itu kan ini warning bagi kita jangan sampai kita melihat generasi yang seperti itu nah segera kita lagi jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari ancaman eksternal kita selamatkan dengan makanya tadi insya Allah kalau kita serius kita bersinergi bersama-sama menyelamatkan generasi kita dari berbagai perusahaan yang sedang terjadi insya Allah ke depan kita tidak terlalu khawatir karena kita bisa punya harapan adanya yang lucu remaja-remaja yang muda yang bisa kita selamatkan yang mungkin dari 10 ada 10 ada 10 ada 10 ada 10 lumayan terselamatkan sebagian ini akan menjadi penyerahan bagi yang lain dan keempat dan keempat langkah itu harus kita laksanakan sinergi antara keluarga masyarakat dan bahkan yang penting juga adalah bagaimana negara juga harus bisa melindungi remajanya jangan sampai nanti justru remajanya ada kesan ada kesan misalnya negara itu membiarkan remajanya itu jatuh dalam budaya-budaya yang hedonisme dan apa ya banyak lah misalnya hal-hal yang memang justru bertentangan dengan Islam padahal kebanyakan dari mereka adalah muslim seperti itu baik Ustaz barangkali mungkin sampai disini dulu acara kita baik insya Allah mudah-mudahan tadi penjelasan Ustaz sangat memberikan pencerahan buat kita bahwa pertama kita harus sadar kondisi remaja kita memang sedang dalam ancaman budaya dalam ancaman ideologi dan lain sebagainya dari kesadaran akan ancaman itulah kita harus mencari solusi yang tadi sudah-sudah Ustaz sebutkan ya empat langkah seperti itu dan inilah insya Allah kalau kita laksanakan bersama-sama bisa menyelamatkan remaja kita dan menjadi harapan bagi negeri kita di masa depan baik Ustaz barangkali terakhir sebagai closing statement Tepatlo ya segera mencetak generasi yang tadi yang apa yang cerdas dan apa bertakwa jadul kita yang bertakwa atau yang apa tadi selanjutnya yang generasi yang baik memang perlu keseriusan dan perlu kerjasama berbagai pihak membiarkan mereka kesenangan mereka adalah langkah awal kehancuran depan mereka jadi membiarkan saja itu bisa dikita indikasikan sebagai upaya memberikan support kerusakan akan datang bagi mereka apalagi misalnya sebagian mendukung memfasilitasi bahkan melindungi itu lebih berbahaya adalah mendukung memfasilitasi melindungi membiarkan saja yang bahaya makanya tidak ada cara lain jadi kita berbicara kita mendorong siapapun untuk menyelamatkan mereka terutama negara yang harus hadir lebih dulu karena negara kan bisa menggunakan kekuatan sanksi untuk menghentikan berlaku mereka seperti itu kalau yang lain-lain seperti kita yang bercerama membalik para guru itu kan hanya bisa berbicara tapi rana itu hanya bisa dibikin oleh negara yang memberikan sanksi membuat aturan menutup tempat-tempat yang sampai dicerakunakan ini yang sangat kita perhatikan insyaallah dengan siang jendak yang menjadi harapan akan terwujudu kalau kita melaksanakan upaya sejak diri sejak diri terima kasih maaf tidak ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Desakallah Keren Ustaz Mughlis Ali atas penerbiasannya sahabat Mopi Maghrib yang dirahmatilah Allah demikian acara Mopi Maghrib kita pada edisi kali ini mudah-mudahan tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Mughlis Ali banyak memberikan pencerahan untuk kita tentang kesadaran kita dan solusi yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi masa depan untuk menyelamatkan pemuda dan remaja kita saat ini baik setelah Mughlis Ali yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita bertemu lagi di edisi Mughi Maghrib berikutnya jangan lupa saksikan Mughi Maghrib di channel Mughi Maghrib setiap hari pukul 16.30 insyaallah kita bertemu lagi kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan lapas hamdallah istighfar dan doa penutup majlis mohon maaf apabila banyak kesalahan sungguhnya kebenaran hanyalah datang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan ada pada diri kami sebagai manusia yang lemah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana